Apa hukumnya anak angkat pakai bin bapak angkat? Mereka ribut di belakang itu minta lambai aja Hai guys Siapalah yang sanggup mengumpulkan orang sebanyak ini di panas teri Tidak pakai karpet, tidak pakai atap Siapa yang bisa membuat hati manusia sebanyak ini bisa berkumpul Kalau bukan karena Allah Maka kita syukuri ni'mat Allah ini dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Kita harapkan syafaat dia karena nanti kita masuk surga karena dia Betul? Maka kita kirimkan salawat dari muara bunga Sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Bersama kita di dunia ini Bersama pula nanti kita dalam surga jannatul firnaus Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa salam Ini di belakang saya ini bukan main orang-orang hebat semua Makanya saya tak layak membelakangi mereka Itu maka duduk berdiri satu tangga di bawah Kalau tidak kita kualat Bebisul punggung Ada gubernur kita sekaligus buya Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan Ada bapak bupati dan wakil bupati Mudah-mudahan diberikan sehat zohir dan batin Ada bersama kita jauh-jauh datang dari Jakarta Haji Bakri, DPR RI Pusat, Nabil Jambi Mudah-mudahan memperjuangkan hak-hak kita Ada bersama kita ibu DPD Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Alim Ulama Cedih Pandai, Tokoh Masyarakat Hadirin hadirat, muslimin muslimat Yang belum kahwin dan belum sunat Banyak yang belum sunat datang Tadi anak-anak kecil menyambut saya di rumah Pak Upati Ustaz Somad, Ustaz Salaman Bisa foto Pak Ustaz Masya Allah, Tabarakallah Itu yang di depan saya itu gedung apa itu? Ha? Gedung apa di depan? Kantor camat? Tribun apa? Tribun MTK? Coba ketok dindingnya Terbuat dari triplek apa batu Di beberapa tempat Musabah Qotilawatil Quran Dibuat pentasnya dari triplek Habis acara Musabah Qoh Dua bulan ditiup angin tumbang Nanti mau buat tahun lagi Keluar lagi duit negara Buat lagi, habis bocor duit negara Habis Hari ini kita lihat Hari ini dibangunkan bangunan yang magah Memuliakan Al-Quran Sampai hari kiamat akan tetap tegak berdiri Betul? Akan datang kalau ada lagi acara Musabah Qotilawatil Quran Maulid Nabi Isra' Mi'rat Lomba cedah sermat Al-Quran Lomba pidato Lomba debat Tinggal dipakai saja Betul? Urus izin Kalau tak ada izin mana dikasih? Tangkap Satpol PP lah Tuh Tegak berdiri Saya tengok tadi di sebelah kanan Tugu Al-Quran Menunjukkan apa? Datang tamu-tamu negara ke Muara Bungo Apa yang pertama melihat Mereka akan melihat Quran sebesar rumah Tugu Al-Quran Menunjukkan masyarakat Muara Bungo Cinta kepada Al-Quran Koreahnya pula Bukan juara kabupaten Bukan provinsi Bukan nasional Jakarta Juara internasional di Brunei Darussalam Dikumpulkan semua Orang sedunia ini Dikumpulkan semua Dari Arab Dari Mesir Dikumpulkan semua Juara satunya Orang Muara Bungo Hebat tak orang Muara Bungo Kalau tak percaya Tesla satu-satu Bangga kita melihat Ada globih dunia besar Ada diatasnya pula Lambang bulan dan bintang Ada diatasnya dunia bulan Ada diatasnya kubah Menunjukkan Muara Bungo Akan tetap Agung jaya Hebat selama memegang Al-Quran Al-Quran Apa ayat yang dibaca tadi Waktasimu bi'adalillah Berpegang teguhlah dengan tali Allah Tali Allah yang dimaksud adalah Al-Quran Bukan tarik tambang Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Kebersamaan kita ini Karena Al-Quran Bukan karena kepentingan Bukan karena materi Betul Saya ada jadwal ceramah ke Kerinci Bisa didengar baik-baik Kadang orang kena panas ini berkunang-kunang Saya ada jadwal ceramah ke Kerinci Transit pesawatnya di Muara Bungo Mohon maaf Pesawat tidak bisa terbang Kenapa? Karena Kerinci masih berembun Pilat tak berani Akhirnya duduklah saya di ruang VIP Very important person Tak lama kami duduk Datanglah Pak Bupati Kata Pak Bupati Bisa Ustaz Somat datang penutupan nanti Tanggal berapa Pak? Tanggal 21 Satu Mohon maaf Saya ada acara di Bogor Malam tadi Kalau paginya Pak Ustaz Pagi tak mungkin bisa Pak Kenapa? Karena nanti siang saya Mesti ceramah di Jakarta Saya sudah janji lama Dan ini tak tanggung-tanggung Janjinya sama tentara Dia punya pistol Saya tak berani Pak Tolonglah Pak Ustaz Tidak Pokoknya saya tak berani Mana mungkin dari Bogor Tadi malam Tiba-tiba ceramah Maka muara bunga Tiba-tiba balik lagi ke Jakarta Itu bahasa Arabnya Mustahil Apa kata Pak Bupati? Saya sudah janji Ustaz Somat Dulu waktu Ustaz datang Saya janjikan di seluruh Masyarakat muara bunga Nanti Musabatoh tilatul Quran Penutupannya Ustaz Somat yang ceramah Saya bilang salah Bapak sendiri Kenapa Bapak berjanji? Saya tak berani Pokoknya Ustaz Ustaz mesti datang Pak Ustaz Karena janji ini Disitulah baru saya paham Rupanya Pak Bupati ini Kalau berjanji Sampai mati dipegangnya Maka pilihlah pemimpin yang taat pada janji Sebetulnya menurut pikiran saya Saya bisa Cuma saya ngetes saja Ya kira-kira Kalau saya bilang sekali Tak bisa Pak Kalau gitu Yalah gak apa-apa lah Kalau gitu berarti Bupati kerupuk kan Tak bisa pagi Tak bisa semalam Pagi Tak bisa pagi Siang Tak bisa Akhirnya Sampailah saya kemari Tapi sebelum turun tadi Pilotnya bule Rambutnya piram Matanya biru Saya tanya Where are you come from? Kata dia Australia Oh saya bilang Saya dulu ke kampung halaman kamu Dimana? Sydney Melbourne Rupanya dia Saya bilang nanti Kata dia Jangan lupa Harus balik ke pesawat ini Ten o'clock Harus tepat jam sepulit Itulah makanya cerama hari ini Tak sampai enam puluh menit Jangan salahkan saya Salahkan pilot pesawat itu Kalau mau datang rame-rame ke sana Pilot Pilot Sedara-sendara yang dimulakan Allah SWT Dalam waktu yang singkat ini Ingin saya sampaikan Yang pertama Kita akan selamat dunia akhirat Kalau berpegang teguh pada Al-Quran Musabah Qatilawati Al-Quran Tak penting juara berapa Tak penting hebat atau tidak Yang penting ini ajang Supaya anak-anak kita paham Bahwa ada namanya Musabah Qatilawati Al-Quran Selama seminggu ini Ada pasar Anak-anak kita bertanya Itu pasar apa mak? Pasar Musabah Qatilawati Al-Quran Itu gedung apa mak? Itu gedung Astaka Tilawati Al-Quran Itu Tugu apa? Itu Tugu Al-Quran Itu menara apa? Itu menara Al-Quran Kenalkan anak-anak kita Pada Al-Qur Juara tak penting Betul? Saya bilang juara tak penting itu Karena kabupaten kita Tak juara Tak apa-apa Untuk apa juara Kalau tidak mengamalkan Al-Quran Betul? Itu cara membela diri kita Sedangkan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Berselama beberapa hari ini Telinga kita di muara bumuh Didengarkan tentang huruf Tentang huruf ta'a Tentang huruf hua Tentang huruf ja'a Ini empat ni tak sama La Ja Za Allah Dalam bahasa Indonesia Salah-salah tak apa-apa Tapi dalam baca Quran Tak bisa Ila Ila Ja'a Nasrullahi Wal Fatih Kalau Quran Tadi membaca semua Betul dia Allah Pas saya membaca Dia main semua Tahu saya Saya tak pari Tahu saya Saya tak juara Internasional Tapi senangkanlah hati saya sikit Apa maknanya Tiap hari Tiap petang Tiap malam Anak kita dibawa Mendengar kemari InsyaAllah Mati kita Mereka inilah yang akan Membacakan Al-Quran Untuk kita InsyaAllah Amin Tidak ada yang paling Meringankan orang Sakratul maut Tiap pagi malam Kita berdoa Allahumma Hawwin alayna Fisakaratil Berat mencari nafkah Lebih berat Sakratul maut Berat Naik kendaraan Lebih berat Sakratul maut Apa yang bisa Meringankan Saat Sakratul maut Buka Tafsir Ibn Kathir Apa kata Imam Abul Fidah Ismail Ibn Kathir La tuqara'u Fi amrin asirin Kalau dibacakan Pada perkara yang Sulit Susah Ila ya sarahullah Allah akan Ringankan Allah akan Lapangkan Allah akan Mudahkan Membacakan Surat Ya Tak ada gunanya Anak pejabat Tak ada gunanya Anak penjahat Betul lah penjahat Tak ada gunanya Anak orang kaya Tapi tak bisa Merenangkan Beban kita Waktu Sakratul maut Betul Nanti Sakit ibu Sakit bapak Terbucur Di ruang Rumah Sakit Apa yang bisa dilakukan Anak-anak kita Datang anak yang pertama Menengok Muka wajah kita Macem menengok Kucing Datang yang satu lagi Mengambil HP Di foto-fotonya Pula Ayahku mau mati Bagi yang kasihan Tolong like And share Oh di komen Semua Kesian Kesian Ada pula musuh Satu Mampus kau Tapi ada Anak satu Datang dari Muara Bungo Dibukanya HP Carinya MP3 MP3 Yasin Ya Mohon maaf ya Ayah dengar aja Itu yang mereka lakukan Tidak Apa yang akan mereka lakukan Mereka akan buka MP3 Al-Quran Mereka akan mengaji A'udhu A'udhu billahi minash shaytanir rajim Tahu saya tak tulus Bismillahirrahmanirrahim Yasin 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 Wal-Quran Wal-Quran Al-Hakim Innaka Laminal Musalim Ala Siratim Mustaqim Tanzilal Azizir Rahim Sampai habis Masih ada orang Warabungo Baca Yasin Masih Lanjutkan Teruskan Baca Yasin Rumah Baru Bagus Baca Yasin Rumah Baru Bagus Baca Yasin Mobil Baru Bagus Baca Yasin Bini Baru Bagus Saya mancing aja Mancing aja Ini kamera ini Angkat tangan semua Arahkan ke kamera Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Nabi Salam alaika Ya Rasul Salam Ya Habibi Salam alaika Salawatullah alaika Nah turun tangan Yang lama-lama Ketia basah Masya Allah Tawarakallah Saya tahu ini panas Saya tahu ini terik Saya tahu di bawah tak ada alas Saya tahu di atas tak ada atap Enak aja kalian yang disana Tenang Kalau memang betul suara saya sampai ke sana Angkat tangan sebelah kanan Masya Allah Sampai Insya Allah Yang duduk di bawah atap sana Di akhirat tetap dapat atap Sedangkan yang dapat atap di akhirat Tenduh Apalagi yang kepanasan Betul? Saba'atan yudhilluhumullah Tujuh golongan Akan dapat naungan Allah Saat itu tak ada atap Saat itu tak ada tenda Saat itu tak ada yang bisa menaungi Tapi ada yang dapat naungan Allah Siapa itu yang dapat naungan Allah Yang pertama Imamun adilun Pemimpin yang Adil Pemimpin yang peduli pada Quran Pemimpin yang peduli pada ulama Pemimpin yang peduli pada ustaz Di antara kabupaten Di Jambi Yang baru saya datangi Dua kali berturut-turut Muara Bungo Di antara Kabupaten-kabupaten Di Jambi Yang pertama awal-awal Saya datang Muara Bungo Artinya apa? Pemimpin cinta ustaz Suka pengajian Ini Acara Diundang artis Dan Pentas di buat tinggi Rok pendek Yang nonton di bawah Atuk-atuk Menengok artis Meniti Ailiu Menengok bini Meniti Aimatu Itu tidak ada Di Muara Jambi Tidak ada Betul Karena disini Yang ada Hanya Pengajian Musabakoh Tilalatul Quran Apakah berhasil Musabakoh Tilalatul Quran ini? InsyaAllah Apakah hebat Pengajian kita siang ini? Kalau malam Tadi ramai Maklum Dingin Tak ada panas matahari Tadi malam Di Bogor Ramai Karena di bawahnya Di alas karpet Dingin Karena kipas anginnya Banyak Tapi hari ini Panas terik Sedikit orang ramai Sedangkan siang saja Dibuat Hari kerja Panas Bisa seramai ini Apalagi Mak Malam Belum tentu juga Nonton senetron Real Madrid Barcelona Manchester United MasyaAllah Tabarakallah Mudah-mudahan Semua yang membuat Acara ini Terlaksana Dari mulai Bupati Gubernur Semuanya Tidak dapat disebutkan Satu persatu Semuanya mendapatkan Balasan pahala Di sisi Allah SWT Allahummarhamna Bil-Quran Curahkan rahmatmu Kasih sayangmu Barakahmu Kepada Jambi Kepada muarabumu Berkat kemuliaan Al-Qur Al-Qur'an 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 Джail Al-Qur'an Al-Qur'an Ujatan Ya Rabbal Alamin Amin Tapi betapa sedihnya kita Habis acara ini nanti Semua akan pulang Tenda akan dibuka Pentas-pentas akan dicabut Mikrofon akan berakhir Tempat ini akan sunyi sepi Dimana orang mau sholat Di tengah hutan Tapi insyaallah Saya bermimpi, saya berdoa Akan ada disini sekolah Tahfiz Al-Quran SMP Tahfiz Quran SMA Tahfiz Quran Taman SMA Taman SMP SMP 3 tahun SMA 3 tahun Habal Al-Quran 30 juz Siapa yang mau buat Duit Duitnya dari mana Setujukah masyarakat muara bunga Akan ada disini Masjid sudah ada Buatkan asrama Setahun diterima 30 orang 100 orang bagus Semua kecamatan Satu kecamatan 2 orang Satu kecamatan 2 orang Masukkan ke SMP Tahfiz Quran Setuju Siapa yang akan buat Bukan saya yang bilang Pak Bukhati Mereka Tapi tak bisa Karena beliau sebentar lagi habis Tak ada saya yang bilang Tak ada Saya tak ada yang bilang Tolong jangan kalian kait-kaitkan sama politik Saya murni ceramah aja Mereka yang minda Tolong nanti Jangan kalian timbul fitnah Saya soalnya ketakutan aja nih sekarang Beberapa yang ngundang saya sekarang dipanggil KPK kemarin ngundang saya Diperiksa langsung Sedaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kalau mau kekal abadi Dibangun rumah yang besar Tinggal Betul Dibangun rumah yang magah Tinggal Mobil yang mewah Tinggal Tapi kalau ditinggalkan menara Al-Quran Ditinggalkan tugu Al-Quran Ditinggalkan musabah Qatilatil Quran Ditinggalkan masjid dan musolah yang besar Ditinggalkan sekolah Tafiz Quran Apakah kalau kita mati Dia tidak mengalir ke makam kita Mengalir Al-Qais Siapa orang yang cerdas Orang cerdas Bukan yang IP nya 4 Orang cerdas Bukan yang profesor dokter Orang cerdas Mandana nafsahu Tekan hawa nafsunya Wa amilah lima ba'dal ma'ub Beramal Berpikir Mengalir Sesudah Mati Wahai gubernur-gubernur Wahai bupati-bupati Wahai wali kota Wahai anggota dewan Seluruh Indonesia Kalau kalian mau Melihat amal yang mengalir Sudah mati Datang studi banding Ke muara bungo Ini sengaja dibuat Ini apa nih pak upati Lokasi apa ini Ini sengaja dibuat Untuk musabah Qatilatil Quran Pak Ustaz Abdul Sawad Ditinggalkan kebun karet Sejauh mata mandak Bapak Banyak duit Hebat bapak Kaya bapak Berapa hektar kebun karet Ya sejauh mata mandang Pak Ustaz Kalau sebulan Berapa panennya Ya cukup lah Untuk 70 keturunan Mati bapak Habis diambil ibu Nikah sama berondong manis Tengok senyum mereka kan Rasakan Rasakan Ibu pun begitu juga Punya duit banyak Beli cincin Beli gelang Beli anting Satu cuci tangan Dimasukkan ke dalam laci Lacinya dikunci Masukkan ke dalam lemari Lemarinya dikunci Masukkan ke rumah Rumahnya dikunci Masukkan ke komplek Kompleknya dikunci Kebakaran Habis Tapi ada yang kekal abadi Mana dia Masukkan anak-anak kita Ke sekolah Tafis Al-Quran Sementara sebelum berdiri Tegak Wahai anggota-anggota dewan Kalau nanti ada usulan Mau membuat Tafis Quran Setuju apa tidak Kalian setuju Dua periode Sepuluh tahun Lima tahun Kalian jadi anggota dewan Setuju kalian Habis itu kalian mati Mengalir pahalanya Tapi kalau kalian tak setuju Kalian tolak program Quran Kalian benci Pafis Quran Kalian biarkan orang Hapal Quran Tengoklah Kalian akan mati Dimakan cacing tanah Mati anggota dewan Datang cacing tanah Apa kata cacing tanah Surbu Habis Baju seragam Tinggal Baju safari Tinggal Penghargaan Tinggal Kehormatan Tinggal Binimu akan diambil Orang lain Rumahmu Akan dibagi-bagi Kepada ahli waris Mobilmu Akan dirubah STN KBPKB Tidak lagi nama Karena pak polisi Tidak mau menangkap Almarhum Kira-kira jelas Tak ceramah saya ini Ada tak untungnya Untuk saya pribadi Tidak ada Kepentingan saya Untuk mu'arabungo Yang ingin saya sampaikan Jadi ustaz Itu apa untungnya Tidak ada Untungnya apa Kalau mati Abdul Somad Mengaji 90 anak Nanti Ditapis Quran ini Kenapa 90 Kelas 1 30 orang Kelas 2 30 orang Kelas 3 30 orang Mengaji mereka Mengalir ke makam Abdul Somad Di Pekan Baru Dan tiap maghrib Mereka akan membacakan Untuk Almarhum Abdul Somad Yang dulu ceramah disini Untuk Almarhum Abdul Somad Yang mati di Pekan Baru Al-Fatiha Jangan baca sekarang Sedaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Puas aku rasanya siang ini Sudah ku sampaikan Apa yang ada di kepala aku Ya Allah Sudah ku sampaikan Hadir Pak Gubernur Hadir Pak Bupati Hadir Anggota Dewan Hadir DPD Mereka buat Alhamdulillah Tak mereka buat Entahlah Itu gunanya ceramah itu Itu gunanya ceramah Bukan ceramah Bukan ceramah Bukan ceramah Apa ketawa ketawa Masalah orang mau ketawa Terserah Tidak senang hati Betul Nanti barulah berdoon-doon Anak-anak kemari Maghrib datanglah Mereka kemari Hebat ceramah kemari Kenapa? Sampah berserak-serak Tolong nanti balik dari sini Sampah bawa Tadi saya tengok Kau tu saya berdiri disini Semua melemparkan sampah Dari belakang Apa ini orang melemparkan sampah? Rupanya yang di depan itu Tegak marah Mereka di belakang Sampah itu nanti Tolong kutip Sebagaimana sekarang Bersih tak ada sampah Balik nantipun Tak ada sampah Setuju? Sudah datang Surat tilang Ustaz Cepat sikit Pilot sudah Ngidupkan mesin pesawat Sudah digas-gasnya Sudah Inti ceramah Ustaz Abdul Samad Pilihlah pemimpin yang amanah Menepati janji Dan menolong agama Allah Amin Yang kedua Kalau kau punya jabatan Mumpung kau Tanda tangan yang masih laku Mumpung kau masih kedua Sidang paripurna Mumpung kau masih ada kekuasaan Pakai untuk menolong agama Allah Setuju? Yang ketiga Cintai ulama Sayangnya anak-anak kita Yang hijau-hijau Yang lucu-lucu Yang baik-baik Mereka ini akan kena narkoba Mudah-mudahan selamat dari narkoba Selamat dari sabu-sabu Selamat dari kamput Selamat dari tua Selamat dari mabuk lem kambing Selamat dari kopi dicampur spirtus Selamat dari pacaran Itu yang anak muda Pakai anak kecil Pakai peci Pakai jas Itu yang akan jadi Menteri Pendidikan Nasional Masya Allah Tabarakallah Singkat waktu Tapi tiga ini sudah ku sampaikan Ya Allah Allahumma balang Sudah ku sampaikan Ya Allah Allahumma fashad Saksikan ya Allah Di bawah teri panas matahari Ya Allah Di tengah umat Muhammad S.A.W Sudah ku sampaikan Untuk bapak ibunya Menjaga anak-anaknya Sudah ku sampaikan Kepada pemimpinnya Supaya menolong agama Allah Maka Andai mati pun Abdul Sohamad Rasanya Eh kalau bisa janganlah dulu Solatlah anda Meskipun anda Bukan orang baik Masya Allah Pejuang Subuh Merangin Coba berdiri dulu Yang megang sepanduk Solatlah anda Meskipun anda Bukan orang baik Pejuang subuh Merangin Ternyata di merangin Ada namanya Subuh keliling Dan yang solat subuh itu Bukan cuma anak muda Bupati Forum komunikasi Pimpinan daerah Bapak Kapolres Bapak Dandim Forkompinda Semuanya ikut Solat subuh berjamaah Mudah-mudahan ini Istiqomah sampai hari kiamat Kalau sudah pemimpin Solat subuh berjamaah Insya Allah Yang lain-lain ikut Kalau sudah bupati Gubernur Solat subuh berjamaah Yang lain-lain itu ikut Mengantuk-ngantuk pun ikut Kok kenapa Enggak enak lah Apa kata Abu Rahman Ibn Qaldun Rakyat mengikut Agama penguasanya Betul Kalau penguasanya Solat subuh Rakyat akan ikut Kalau penguasanya Cinta Quran Rakyat akan ikut Kalau penguasanya Hobi mabuk Rakyatnya pun sakau Apa hukumnya Anak angkat Pakai bin Bapak angkat Mereka ribut di belakang Itu minta lambai Hai guys Ada anak yatim Ada anak orang susah Kita angkat dia ke rumah kita Kita kasih makan Kita sekolahkan Kita angkat Jadi anak angkat Baik apa tak baik? Baik Tapi ada tiga yang tak baik Mau saya kasih tahu Tiga yang tak baik? Pertama Jangan pakai Bin nama kita Dan anak perempuan Kasih namanya Fatimah Binti Abdul Somad Jangan Jangan Kasih nama Bapak aslinya Haram hukumnya Pakai nama kita Mana dalunya Udo'ohum li'aba'ihim Panggillah mereka Menurut nama Ayah kandungnya Ustadz Anak ini saya tak tahu Ayahnya siapa Karena dapat di depan rumah Dimasukkan kardus Jangan kau buat Binti kardus Binti Abdillah Binti Abdurrahman Binti Abdul Wahab Aslinya Binti Abdul Somad Dua Jangan kau kasih Harta warisan Kepada dia Karena anak angkat Tak dapat harta Warisan Dan bagaimana Menyelamatkannya Saya sayang sama dia Kasih dia Hibah Atau wasiat Apa beda Hibah sama wasiat Itu kebun karet Untuk kau Robah langsung tanahnya Waktu masih hidup Namanya hibah Itu kebun karet Untuk kau Sesudah aku mati Namanya Wasiat Apa beda hibah sama wasiat Memang kalau kena panas Ini payah mikir Kalau masih hidup Pindah haknya Namanya hibah Kalau sudah mati Baru berpindah Namanya wasi Wasiat Tiga Jangan berdua-duaan Dengan anak angkat Tak mahram Saya dapat anak angkat Perempuan Binti tak ada Duduk-duduk Berdua di rumah Kenapa berdua-duaan Udah macam anak saya Kenapa berdua-duaan Udah macam ayah saya Berawal dari macam Berakhir dengan Macam-macam Kalau tiga ini dijaga Jangan pakai bin kita Jangan kasih harta warisan Tapi kasih wasiat dan hibah Dan dia pula Tidak berdua-duaan Maka punya anak angkat Itu bah Baik Maka sejak hari ini Imam-imam kecamatan Imam-imam masjid kelurahan Imam-imam di kampung kita Adakan fit dan propertis imam Setuju? Kementerian agama Libatkan Ketua mu'i Libatkan Alumni al-as'ar Dari muara bunga Libatkan Imam-imam Fit dan propertis Baca imam Bismillahirrahmanirrahim Letakkan ujung lidah Di ujung gigi Permisi pak Kenapa? Gigi tinggal di rumah Maka ini semua harus ada makharijul huruf Tidak sah salat Tidak sah salat Bagi orang yang tidak membaca al-fatihah Al-fatihah Rukun salat Kalau tak betul bacaan fatihahnya Batal salatnya Oleh sebab itu InsyaAllah Muara bunga Selamat dari itu semua Karena disini ada juara Tahfiz Al-Quran Amin Karena disini ada pondok Tahfiz Al-Quran Amin Dan cikal bakalnya Sudah nampak besar Tanah luas Tanah lebar Ada masjid Ada tubuh Ada menara Ada pentas InsyaAllah Saya yakin dan percaya Hakul yakin Ainul yakin Kedepan Muara bunga Akan menjadi pusat Senter pendidikan Al-Quran Amin Saya punya istri Alhamdulillah Tapi saya nikah lagi Alhamdulillah Tanpa sepengetahuan Istri pertama Na'uzubillah Lama-lama Istri saya tahu Tahankanlah Saya jarang pula Ke istri kedua Apa hukumnya Ibu tenang Karena mereka Tidak bisa nikah Secara resmi Kementerian agama Kalau tidak ada Izin dari istri Pertama Saya ajari Bagaimana caranya Ngurus izinnya Ambil kertas Siapkan materi 6 ribu Kalau tak ada materi Tunggu Biasanya saya ada Bawa materi Nah ini dia Materi 6 ribu Nanti saya kasih satu Tulis di situ Saya yang bertanda tangan Di bawah ini Isi pertama Nama umur alamat Dengan ini Saya ikhlas Laki saya Bebini sekali lagi Lalu surat itu Dibawa ke Pengadilan agama Kabupaten Muara Bungo Nanti dipanggil Ibu itu Dipanggil Ditanya sama hakim Betulkah ini Tanda tangan sodari Betul pak hakim Ikhlas sodari Dia nikah lagi Cepatlah pak hakim Udah naik Darah tinggi kuda Jadi tidak sesederhana Ini brother Tidak semudah ini Jangan mau nikah siri Karena kalau nikah siri Nanti kalau kau cerai Tidak bisa menuntut Karena tidak ada hitam di atas Bu Putih Yang sudah terjadi Apa boleh buat Taik kambing bulat-bulat Apa boleh buat Hanya bisa melapor Kepada Pengadilan agama Dibuatkan akad nikah baru Dibuatkan akad baru Supaya ada suratnya Kalau tidak ada surat Jangan mau Anak-anak gadis Jangan mau nikah siri Karena kalian nanti Tidak bisa menuntut nafkah Kalau ditinggalkan sampai mati Tak bisa menggugat cerai Karena mereka bisa pergi ke pengadilan Tapi kalau nikah resmi Bila saya tinggalkan Tiga bulan Betul-betul Tidak memberikan nafkah Zahir dan batin Lalu Hakim menjatuhkan talak satu Itu namanya Siwat tak Aklik Jangan mau Jangan mau Jangan mau Tiga kali sudah aku sampaikan Jangan mau Jangan mau Jangan mau Sekarang saya tanya Maukah anak-anak gadis nikah siri Tahankan Tak akan mau mereka Karena kalian yang akan rugi Yang sudah terjadi ini bagaimana Pak Ustaz? Kalau ibu sabar Lanjutkan Kalau ibu tak sabar Ibu bisa gugat ke pengadilan Sekarang saya tanya Andai ibu yang jadi istri pertama Ibu sabar atau gugat ke pengadilan? Ibu Jalan menuju surga adalah Kalau ibu sabar Sekarang saya tanya Ibu sabar atau gugat ke pengadilan? Sabar katanya Sabar Adinda Kalau kau sabar adinda Kau cepat masuk surga Tak masuk Minta apa-apa Tapi insya Allah Orang warabungoni baik-baik Iya kan bu? Orang warabungoni lembut-lembut dia kan bu? Pasti dia izin aja kan? Tidak Ibu punya dua pilihan Kalau sabar Tahankan Kalau tak sabar Ibu punya kuasa Untuk datang ke pengadilan agama Mengadulah kepada hakim Di dalam melaksanakan tugas selaku PNS Selalu terlambat datang Ini nanya apa nyindir? Tapi semua pekerjaan Yang diemban kepada saya Alhamdulillah dapat selesai Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Kita digaji Sebagai pegawai Dari jam 8 pagi Sampai jam 4 sore Itu memakan Uang negara Betul? Pegawai Pemda Pemerintah daerah Kabupaten Muarabungo Berapa penduduk Muarabungo Sebagai orang Pak Bupati? 350 ribu Kalau ada pegawai Pemda Muarabungo Yang korupsi waktu Tidak melayani masyarakat Berarti di akhirat Amalnya akan diambil 350 ribu orang Saya sampaikan kepada pegawai-pegawai Saya sampaikan kepada Aparatur negara Yang makan dari uang negara Mengambil dari uang masyarakat Makannya Minumnya Kendaraannya Tetes bensinnya Teluk keringatnya Maka kalau dia curang Kalau dia khianat Dia nanti di akhirat Mencari Minta maaf Kepada 350 ribu Orang Muarabungo Maukah Bapak Ibu Memaafkan silap salah Abdul Somad Selamat ceramah ini Sudah Selesai Daripada saya Cari satu-satu Masya Allah Namunnya dia nak soleh ya nak Masya Allah Ambilah gambar Sedaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya tiamal kiamati bisolatin Ada orang yang nanti Hari kiamat datang Membawa solat Wasiyamin Kuasa sunatnya banyak Solatnya banyak Sedekahnya banyak Tapi ternyata dia curang Dan khianat Memakan harta orang Dengan cara batil Maka dia masuk neraka Bukan karena judi Bukan karena khomar Tapi karena curang Dan zalim Yang masa-masa lalu Kita minta ampun kepada Allah Di akhir majlis Sekarang sudah masuk jam 10 Mari kita sama-sama Berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Allah Mengampunkan silap dan salah kita 45 menit kita bersama Pertanyaan sudah terjawab Tiga pesan sudah tersampaikan Yang baik datang dari Allah Yang tak baik dari hamba Allah Yang da'im Mari kita minta kepada Allah Supaya muara bunga Tetap menjadi Baldatun Taibatun Wara bin Ghafur Diberikan rezeki melimpah ruah Pemimpin yang adil dan amanah Anak-anak menjadi penghapal Quran Yang belum ada jodoh Dijumpakan jodoh yang baik-baik Yang sudah nikah Diberikan anak yang soleh Salihah Al-Fati'ah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.